SDJ Halo guys, selamat datang di Deco Racing Hari ini Movers review ini block 116 cc Punyanya coki yang kering Ini lubangnya yang sudah kita hitung kemarin Oke sekarang hari ini akan kita review bagaimana lubang-lubang ini Oke, kalian bisa lihat sini bentuknya Nah, kalau untuk ukuran, ini sudah mirip dengan si gendut Punya gendut Tapi ada perbedaan di sini guys Kelihatan ini Kelihatan, ini kelihatan Eh, kalian bisa lihat ya Di sini ya Di ujung lubang kenalkot Bentuknya Kita orek-orek aja guys Kita orek-orek aja ini Seperti itu Oke Untuk VCR-nya Sungkring ini Karena Yang ngemal polanya dan kopro Jadi pisahnya pasti Pulungan kenal pot Itu lah umpang Nah, ini lanjutannya di sini lah Ini Gambar dibalikkan lagi guys Biar gampang dilihat oleh kalian Apa bedanya yang ini dengan yang ini Ya, ini apa bedanya Nimpulkan sendiri Dia lebih tepung Ini lebih datar Iya Oke Benar Oke Terus Kalian lihat kemarin Punya efek itu Ini ya Pada saat awal itu Dia bentuknya seperti itu Sekarang dia seperti itu Ya, ini keleang penjol Pajar lah Ini tangannya nilidik guys Belum makan Itu bedanya Oke Dari sini Dirubah jadi gini Punya sungkring sudah jadi Sebenarnya punya sungkring sudah Tidak usah di-portingin lagi Terus Untuk ukurannya juga Ya Efek itu sekarang dia 26 tingginya Sungkring 26,5 Lebarnya 40,5 Yang ini Eh, lebih lebar Leb Lubang transfer Leb Tingginya Tinggi lubang transfernya 40,5 Ini 40,5 Ininya 41,5 Ini 41,3 Beda-beda tipis Berbeda di mana Dibentuk Cuma dibentuk pak Berarti bentuk Sangat berpengaruh Bangan ya pak Masih ada tulisannya nih Disini nih Oh iya Nah Apanya sih yang dirubah Dari sebuah blok itu adalah Mana tercik Hilang Ini ini pak Bukan Disini nih Hilang Satu tinggi Satu tinggi Dua lebar Tiga bentuk Itu yang diperhatikan Oke Setelah sudah ketemu Bentuknya, tingginya dan lebarnya Masih harus dihubungkan dengan volume silindernya Volume silindernya Ya makanya namanya orang morting Pasti satu paket dengan head Setelah ini sudah sesuai head sesuai Blok sesuai Kalian masih harus Apa ya Ini krekasnya diputar Idih Cekal setang Balik kapan Sudah diputar aja Nah kalian harus singkronkan dengan itunya Paham Paham Setelah krekasnya singkron Powernya sudah jadi Sekarang permasalahnya bagaimana cara meneruskan power ke roda Yaitu dengan cara melewati kopling dulu Berarti kalian harus modif di koplingnya bagaimana Berbeda lagi Ngerti Dari kopling Akan masuk ke gigi rasio Gigi rasio karakternya seperti apa Berat-berat atau ringan-ringan Intinya semuanya adalah close gear Rasio rapat Rasio rapat Jadi tidak mudah Sebenarnya banyak yang Sebenarnya mudah Cuman masalahnya tidak ngerti Jadi susah Prosesnya banyak ya pak Prosesnya banyak Banyak yang harus disesuaikan Banyak yang harus disingkronkan Oke Dengan patokan CDA standar Dengan patokan penelpa standar Misalnya seperti itu Maka kalian akan buat mesinnya Oke Penelpa standar Terus dibobok Bobokannya seperti apa Beda-beda lagi Gitu loh Jadi namanya motor kenceng Akibat dari Banyak faktor Semua Faktor Faktor Banyak faktor Pusing ya pak Pas kalau saya tidak pusing Pusing gak mas Pusing Kalau yang belum tahu Pak Tane Jangan disekin Oh gitu ya Tingkintin terus Oke Oke mas Arya Apa Bincang-bincang dengan saya Tentang blog Bicara apa lagi Yang kamu ingin tahu Tanya apa aja bebas Baik pertanyaan mutu Atau gak mutu Itu akan menentukan Siapa kamu Saya orang awam Samar Jotak Tidak tahu Bapak Tapi Saya pengen tahu Tentang lubang-bubangnya Gimana ya Cara tanya Tentang lubang-bibangnya Tentang lubang-bibangnya Tentang lubangnya Itu dibikin Ini kan Kayaknya kotak-kotak Ya Dibikin agak lonceng Atau gimana Efeknya apa Gitu Saya kan jelaskan Sebetulnya Mainan boarding Oke ya Disini ada lubang Transfer Oke Disini ada lubang buang Ini lubang transfer lagi Sekarang saya mau tanya Piston Itu seolah-olah Masuk begitu Bagus yang sininya kotak Seperti ini Atau yang lonjong-lonjong Seperti itu Ya Untuk lubang-lubang transfer Oke Oke Jika kita ambil Contoh Kalian mata Portingnya Mata tunernya Kurang lengkap Maka kalian tidak akan Bisa bikin Sebuah profil Sebuah bentuk Yang siku Seperti ini Pasti akan ketemunya Yang seperti ini Iya benar Padahal Misal Jika ada Ring piston Disini Mau turun ke sana Bergerak-bergerak Sampai dia terbuka Satu mili Nah Dimana disini Berbuka satu mili Segitu Berapa luasan Terbukanya Pada saat Satu milimeter Itu hanya segitu Oh iya benar Kalau kalian bolongannya kotak Siku Satu milinya pun akan lebar Sampai sana Rata ya Rata Jadi usahakan Porting Buatlah profilnya Seperti standarnya Standarnya Dia bentuknya kotak-kotak Kalian bikin kotak-kotak Berarti jawabannya Biar Lebar ya Biar Rata Bukanya Kalau Lonjong itu Enggak bagus Bukanya enggak bagus Tergantung Mana Sudah rela Kalau Lonjong itu Kurang rata Enggaknya Perawam Mas Arya Mau nanya Apa lagi Mas Arya Tadi jawabannya Udah Udah Dikati tahu Bahwa Alangkah Baiknya Itu Seperti Bawaan Pabrik Kotak Dan Siku Jangan lonjong Karena Enggak Rata Ya Oke Oh iya Ini Di Semuas R Ada Genong Apa Ya Ini Namanya Genong Kodok Gitu Ini Cepuknya Jidup Dawat Kan Ada Orang-orang Biasanya Juga Ini Dibuang Apa Ngedibikin Itu Ngaruh Apa Bos Oke Itu Adalah Sebuah Bagian Pada Blok Silinder History Yang Menjadi Mystery Jadi Apa Fungsinya Itu Sebenarnya Ada Apa Fungsinya Itu Untuk Efek Reson Penang Atau Tendangan Balik Terlalu Prong Habis Ada Itunya Ya Itu Bentuknya Seperti Ini Kalau Kalian Lihat Dari Situ Profil Lubang Ini Ini Terlalu Oke Maka Seolah Lubang Seperti Inilah Belakang Situ Kalian Lihat Sini Bentuknya Ini Ada Tonjolan Ini Pada Pada Saat Ini Terbuka Biston Bergerak Kebawah Ini Akan Keluar Gas 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 Buang Maka Dia Akan Buang Pada Saat Bistonya Sudah Ditembek Gas Buang Pasti Akan Kayak Gitu Tidak Maksudnya Tidak Kalau Ininya Bentuknya Rata Tekanannya Akan Kosong Tapi Karena Ada Ininya Tekanannya Akan Besar Berarti Kalau Diperagakan Seperti Selang Di Bimpet Lebih Banter Pada Akhil Bukaan Lubang Egos Gitu Ini Bisa Dipotong Kalau Ini Bisa Dibuang Tergantung Kenal Pot Pakainya Apa Tergantung Motormu Standar Kalau Standar Jangan Merubah Bentuk Jangan Buat Itu Kalau Kamu Memodif Motor Jangan Merubah Bentuk Dari Pabrik Dibesarin Boleh Dilebarin Boleh Tapi Bentuknya Jangan Berubah Kecuali Di Lubang Kenal Pot Bentuknya Apalnya Kotak Kalian Akan Bikin Jadi Gambar Kayak Misalnya Ini Bentuknya Kotak Kayak Gitu Kamu Merubah Jadi Bentuknya Gitu Gak Masalah Kalian Ngari Lebar Sininya Tapi Untuk Bentuk Lubang Transfer Usahakan Standar Oke Mas 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 Mantap Jelas Oke Ada Apalagi Mau Tanyakan Mungkin Cukup Dari Saya Mungkin Mas Kirsa Ada Tambahan Seputar Blok Blok Ya Dua Tak Lah Gimana Mas Kirsa Ada Unak Unak Ada Unak Unak Ini Mas Saya Mau Tanya Kenapa Kalau Orang Porting Ini Dibikin Lebar Lebar Kesana Dan Dibikin Bulet Tapi Yang Dirubah Ini Nyejak Dinding Nol Besar Standar Apa Ngaruh Saya Saya Tahu Maksud Oke Nanti Saya Ambil Blok Satu Yang Menjelaskan Sepertanya Nya Krishna Ini Guys Ini Masih Standar Itu Bentuknya Kayak Gini Siku Siku Lebarnya Segini Kalian Lihat Sebelahnya Bentuknya Buntur Buntur Semua Gede 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 Buntur Apa Ngaruhnya Ngaruhnya Ini Otomatis Kompresi Primernya Jadi Rendah Karena Terlalu Banyak Material Yang Dibuang Jadi Satu Sisi Mungkin Orangnya Modif Biar 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 Jadi Tekanannya Kedalam Ruang Pak Itu Jadi Kecil Semburannya Memang Lebih Lantar Lubangnya Karena Besar Besar Tapi Daya Sembuknya Lemah Terus Yang kedua Yang ditanyakan Mas Krishna Itu Adalah Nah Ini Arah Ya Ini Arahnya Kesana Ini Dari Pak Bid Dikasih Arah Begitu Sama Kamu Di Robah Ngerti Maksud Ya Sekarang Aku Tanya Apa Tujuan Kamu Ngubah Kenapa Kamu Gak Bikin Krenkes Sekalian Kamu Bisa Bikin Blok Kenapa Krenkes Kamu Gak Bisa Modit Yang Sesuai Sama Perubahan Kamu Ini Ini Arahnya Kesitu Ini Arahnya Kesitu Ini Lebih 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 Landai Samping Tuh Ini Segitu Ya Sudutnya Segitu Yang Gini Lihat Berbeda Tau Tidak Seperti Mengikuti Oh Ini Mengikuti Krenkes Nah Ini Mengikuti Sapa Mengikuti Mata Cuner Mata Cuner Seperti Apa Mata Cuner Ngaburan Yang Yang Seharusnya Enggak Ngaburan Ya Misal Kamu Punya Mata Cuner Ambilin Mata Cuner Singap Pak Cunjungin Lihat Ini Contoh Mata Cuner Misal Kalian Hanya Punya Mata Cuner Yang Ini Oke 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 Ini Kalian Pakai Untuk Morting Sini Bunder Jadinya Guys Bukan Siku Ngetik Harusnya Seperti Apa Untuk Bikin Siku Lagi Pilih Yang Mana Ya Kecil Lagi Tinggal Nih Ya Maka Dini Akan Tetap Siku Karena Radiusnya Kecil R Nya Kecil Diameter Apa Bicara Nih Lengkaran Diameter Carbit Burnya Kecil Mata Cunernya Kecil Gede Jadinya Bulet Ya Intinya Kalau Kalian Memorting Jangan Perjicilan Merubahin Ini Ada Maksudnya Dari Pabrik Jangan Sembarangan Asal Gede Perhitungkan Juga Tentang Kompresi Primer Apalagi Chris Ntar Pak Tanya Pak Kalau Kompresi Primernya Rendah Itu Efeknya Dimonter Gimana Misalnya Portingan Portingannya Normal nih Normal Cuma kita Mainin Bagian Disini Digede Gede Itu Buat Lari Itu Biar Lancar Itu Efeknya Apa Itu Ngok Atau Lembek Atau Nambah Istimewa Malah Kecebul Jurang Iya Ceblong Jurang Ngapain Kalian Dibesarin Biar Lancar Boss Biar Lancar Sekarang Gini Kalau Presnya Gede Kalau Tekan Gede Kompresinya Besar Gak Lancar Juga Tetep Tetep Nyembur Contoh Kompresinya Gede Bannya Kena paku Ya Tetep Bocor Iya Oke Aquarium Mesti Kurang Rata Ngeleme Kurang Rapet Ya Bocor Ngapain Terus Besar Besar Gantung Kompresi Ini Pas Aquarium Bolongannya Bocor Banyunya Kebak Manturnya Banter Aquarium Banyunya Seditik Bolongannya Gede Suwe Paham 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 Membesarkan Ini Efeknya Jika Kompresi Pimer Tidak Dibubah Moturnya Lemes Bensinnya Boros Gak Bisa Lari Begitu Begitu Mas Visna Untuk Kontaknya Sudah Selesai Berarti Ini Belum Belum Ada Lagi Kayak Gini Motor Dua Taf Motor Dua Taf Kunci Cepat Di Portingan Ada Orang Bermain Chat Karena Mungkin Orang Itu Takut Main Porting Dia Bermain Chat Lebih Baik Gat Dirubah Dirubah Lebih Padget Apa Iya Dirubah Sekusnya Dirubah Jadi Padget Motor Terbang 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 Karena apa, kamu kepingin kayak hanya dengan domblong, kamu bisa kayak. Kamu bisa motormu kencang cuma modal bubut head. Kayaknya yang gak ada yang main porting, gak ada yang jual, jual pengkok. Gak ada yang jual mata porting begini. Yang lari cuma tukang bubut. Karena tukang bubut adalah segalanya. Karena dia bisa bikin motor kencang tanpa harus bikin gigi rasio. Tanpa harus morting block. Dia cukup modal bubut head, 25 ribu auto kencang. Sakti ya Pak. Sumpah. Mau gak kalian tak bohongin gitu. Om garap motor berapa? 8 juta. Sama aku cuma tak bubut headnya doang. Kalian mau? Mau kayak? Auto, auto kentir ya. Gini, bubut head. Ini ada head ya. Apa fungsinya head? Kompresi. Kompresi untuk apa? Untuk memampatkan gas bakar sebelum diledakkan. Semakin ruangannya kecil, semakin besar kompresinya. Sehingga ledakannya semakin besar. Terus, jika bensin bahan bakar yang masuk tetap standar. Terus apa sih yang harus dikompresi? Angin. Tunggu. Oh, berarti motornya bisa masuk angin ya, bos? Ya jelas. Apa sih? Coba. Jadi, pembubutan head adalah kelanjutan dari pengortingan block. Kalian bubut head bisa mengoptimalkan misal, blocknya standar. bawaan motor king misalnya. Lubang-lubangnya standar. Kalian hanya main head. Kenceng apa? Enggak. Saya bilang enggak. Galak apa? Enggak. Iya. Galak. Galak. Di bawah. Tapi atasnya enggak ada. Kenapa? Bensinnya enggak ada. Oh, ya tinggal enggak di... Lubangnya enggak di porting, enggak di rubah. Kok kalian minta atas bawah enak? Ya enggak. Atas bawah enak ya bahaya. Titik. Gitu ya. Oke. apa yang kalian lakukan pada block akan berakibat pada head. Apa yang kalian lakukan pada block dan head akan berakibat kepada kerakas. Apa yang kalian kerakas head block akan berakibat kepada diberasi. Setelah semua berakibat, sudah dilakukan semua, akan berakibat kepada apa? Kaki-kaki. Duit. Tidak punya duit. Tidak punya duit. Ayo. Main balap, main balap. Ya enggak mungkin. Ketir. Walaupun. Didecoreasing mungkin. Bisi. Karena. Ya kalian tahu sendiri ya. Alamnya kere-kere, bos. Aduh, bos. Aduh, bos. Aduh, bos. Seru-seru. Tapi. Oke, apalagi yang mau dibahas sebelum saya tutup tentang review block, head, porting. Saya belum ditakan porting block pesanan dari grup. Mas yoga. Mas yoga. Mas, aku tanya terakhir, Mas. Ya, We. Ya. Aku punya motor balap, misalnya, ini. Aku punya motor barat. Head block istimewa. Tapi keren ke standar. Apa ya bantar? Nah, ini. Itu harus dijelaskan dengan orek-orekan. Di sini. Sudah ada. Saya tuliskan yang Krishna baru nanya. Saya nulis ini waktu Krishna belum datang. Satu. Dua. Tiga. Empat. Satu. Block. Dua. Block. Head. Block. Plus head. Ini udah hilang guys. Tulis lagi. Tiga. Block. Head. Plus. Kerenkes. Empat. Block. Head. Kerenkes. Plus. Kerenkes. Nih. Kamu punya block dan head. Sudah istimewa. Pokas dipasang di motor tune up. Terus kalian kepingin pasang di motor standar. Yang kerenkesnya standar. Ya. Kalian hanya dapat optimalisasi 80%. Kalau dipasang di tune up. Mu. Alias kerenkesnya sudah settingan untuk block head ini. Kalian akan dapat 100%. Eh, 90%. Karena nggak ada kerenkesnya. Jadi kalau kalian hanya masang block dan headnya doang ya paling-paling dapat 80% dari kemampuan si block dan head tersebut. Ngerti. Jadi untuk bisa 90% tambahin kerenkesnya. Karena harus penyesuaian di kompresi primer. Terus setelah block head dan kompresi primer sudah ketemu baru 90%. 60%. Kenapa? 10%-nya dari keruk asnya. Ngerti? Tendangannya bagaimana? Jadi hasil power yang dihasilkan oleh ini. Harus diterusan kepada keruk as. Karakteristiknya bagaimana? Baru sempurna ya, bos. Sempurna. Ini sempurna raimu. Ini nontonnya bingung. Setelah. Bingung. Buru-burui. Buat banget dibahami. Aku mungkin pahamku. Dan guys. Unik. Oke. Apalagi yang mau dibahas. Terakhir ya. Sudah. Kayaknya sekian dulu review tentang blog. Tentang. Apa ya. Tidak ada yang mau importi head dan blog. Besok lanjutin video tentang importing-nya. Ikuti terus video di Go Racing. Jangan lupa like, komen, subscribe. Nonton Facebook. Nonton Instagram. Dan nonton Youtube terus. Kali-kali karena ada Go Racing di sana. Oke. Terima kasih. Selamat sore.